Dan disini ada pemancar ya bro, jadi nanti yang bilang gak ada sinyal disini, HPnya bosok mungkin bro Ada sinyal gede segini ya Oke semuanya, balik lagi di channel Iman ZTO Dan Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini Alhamdulillah, PC saya sudah kembali pulang Setelah kemarin cukup lama 2 minggu, saya gak upload video karena PC saya sakit Ternyata motherboardnya minta diganti saudara-saudaraku Dan hari ini saya akan mencoba menaiki sebuah gunung Gunung ini bernama Gunung Simulator Yang saya buat dengan ketinggian sekitar 4000 m atau 4 km dari atas permukaan air laut Dan sekarang kita akan menggunakan lokomotif dari Mas Rizal Marko Dan akan membawa 1 gerbong kereta kelas 1 stainless steel Miliknya GTA Production Dan seperti apakah perjalanan kita naik ke atas nanti ya Oke kita langsung saja mulai dan perhatikan baik-baik ya Oke sekarang kita bunyikan dulu serulinnya biar nanti yang di atas dengar Bahwa ada kereta mau naik Oke kita langsung tancap gas bro Nah oke kita akan sumit nanti siang hari ya Sumit-sumit apa mana ya? Sumit Oke kita Wah keboleh bro Mantep Kita mencoba dari atas sini ya Loh kok ke pengarepan Mungkin kita di dalam sini aja Ini adalah di dalam kereta kelas 1 ya Jadi kosong Kita gak bawa apa-apa Dan kita Kenapa kita membawa 2 lokomotif Karena memang ini cukup terjal ya Saya takutnya nanti tidak sampai ke atas nanti malah Dan ini cukup berat Ini kecepatan naik ke atas sekitar mungkin ya 20 km per jam lah Dan ini rute yang saya buat sendiri tadi Sekitar 1 jam saya ngurang-ngurang rute Karena rute saya memang saya hapus semua tadi Karena install ulang Windows Jadi ya mohon maaf Yang saya perlukan dulu Saya install Dan nanti kita install lain kali saja Yang lain-lainnya Dan kita sedang menanjak ya bro Tadi ada rambu-rambu Dan sekarang kita melalui sebuah bekas dari potongan pohon Yang dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Ini adalah gunung simulator yang memiliki ketinggian 4000 km 4000 km mbahmu 4000 meter Dan di hutan itu cukup ngeri ya Tidak ada orang ya Tuh kita lihat kesana kemari gak ada apa-apa Kecuali kita yang sedang naik Dan itu ada rambu belok kiri Kita mungkin akan belok kiri hasab disini Dan pohonnya goyang-goyang bro Kena angin Di atas itu cukup dingin ya Ada rambu tanjakan 8% Uh ayo taik Uh maaf Ayo Semoga kuat bro Karena kita mau beban cukup berat ya bro Uh tinggi banget bro Masya Allah Astagfirullah Tidak bisa naik Tersangkut dia bro Untung saja kita gak bawa apa-apa ya bro Jadi itu gerbong kelas satunya itu tersangkut di atas nih bro Jadi dia gak bisa naik Jadi kita tinggalkan saja mungkin Nanti biar timsar yang mencarinya ya Oke kita langsung lari ke atas Oh ini kita tunggu Kita tunggu temen dulu ya bro Atau kasihan dia bro Dia gak bisa itu bro Uh tinggalkan kuat naik bro Kita sebagai teman jampai Kita harus menolong ya Karena kita di hutan itu gak sama siapa-siapa Oke langsung Nah sudah mengganteng Dan kita melewati sebuah Pohon-pohon pisar ya bro Ini kalau malam hari mungkin cukup menakutkan ya Apalagi kalau pendaki-pendaki yang Pendaki malam ya Di bawah pohon-pohon kayak gini Harus baca bismillah dulu Ini adalah rambut belok di kanan Dan suasananya cukup bening Tapi pemandangannya cukup bagus Karena saya memang pembat ruta yang bagus Oke kita naik dengan sangat cepat ya Karena kita mau summit Summitnya poca nih ya Allah Kita mau melihat sunset nanti seri Udahan Wulalala kita Loh kita malah akan lewati Ini jalannya bener kora ini Lah kok ini nanjak kok Turun mana Kita turun dulu ya Karena memang jalannya cuma ini saja sih Kita gak bisa ngerapas ya Karena kalau kita lewat jalan celeng Nanti jalan celeng Nanti kita nyasat dan Gak bisa pulang nanti malah Kalau belum tahu jalan celeng itu Itu ya Jalan terapasannya Jalan pintas lah Kalau orang Jawa itu Ucapnya gitu Mohon maaf mungkin Kalau agak jorok ya Tapi memang gitu Namanya ya gitu Dan ini ada Semacam Bangkai kayu Yang gak diambung Tapi dibuat pagar disini Ini saya Pikir mungkin ini Sebagai pembatas Untuk mendakian Jadi lokomotif yang mendaki Sini mungkin Jangan sampai Kesana Mungkin ada bahaya Mungkin jurang kesana Kita pelan-pelan ya Karena memang Saya gak tahu medannya Dan Kita turun lagi Menuruni bukit saja Ini jalannya gak benar kali ya bro Masa abis naik Turun lagi coba Semoga lokomotifnya ini Bensinnya sampai atas ya Karena tadi saya lupa Ngisi bensin Ngisi solar Di bom Bensin Dan lokomotif ini Terbilang cukup ampuh ya Kita cuma Maka Dua lokomotif saja Menikmati Samarco Danah mudah Bisa mencapai Sini bro Ini udah cukup tinggi ya bro Kita rambu Belok kanan Dan tanjakan Kita langsung Patu guys Semoga Ini pengepengat Ini si Si tinjau Lue kalah nih Sama ini Oh kita sudah sampai bro Kita sampai di Bentar Kita sampai di pos 1 Dengan ketinggian 1700 MDP Lue Kita mau sirahin gak nih Wih buset Pemandangannya bro Kosong Dan pohonnya Gerak-gerak ya Bagus ya Disini anginnya cukup kencang ya Kita sudah sampai pos 1 Kita lanjut saja ya Karena materinya Sudah cukup terik di atas Nanti kita gak bisa itu Gak bisa dapet sunset Hmm Cukup berat bro Bokong saya ternyata Masih di belakang Di jurang lagi Mungkin kita nyalakan lampu aja ya Nanti kalau ada Apa-apa Tim Sar bisa nyari kita Ya semoga gak apa-apa sih Ya ini cuma sebagai Keselamatan lah PBR bro Kelip-kelip Wuh Apinya nyala semua Ini nanti buat api unggun ya Bisa di atas nanti Oke kita lanjut lagi Ini kenapa suaranya Kedengar Nah kita melewati Rimbunan bambu ya Konon cerita Kalau rimbunan bambu gini itu Dihuni oleh sosok malu halus ya Tapi Alhamdulillah Kita naiknya pada Pagi hari Jadi Kemungkinan Mereka sedang tidur hari ini Dan kita melewati Sabana Wui Padang rumput Bro Tapi ditumbuhi oleh Pohon-pohon gede Wui Ini ada bangkai pohon Disini Nyeladang Kalau nyeladang itu Bahasa Indonesia itu Melintang Dan disini juga ada Dan kita belok kiri Aduh-duh-duh Nampun-nampun-nampun Oke Senggawet Tanjaan Kira-kira Niat banget Oh kita sudah cukup tinggi ya Bro Kalau lihat Kebawah itu Cukup curam ya Ini kalau lokomotif Turun ke sana ya minimal Afkir lah Atau ganti spare pack Semuanya Ya ancur bro Ya dalamnya itu segitu ya Ini mungkin sudah sekitar 2000 MDPL ya Oh tuh 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 Post 2 nya udah kelihatan tuh Kita turun lagi tuh Di atasnya tuh Apa tebing banget tuh bro Tapi ada pohon-pohonnya Jadi kita aman ya Mungkin tidak longsor Dan ini Gunung simulator ini Cukup Rame dikunjungi oleh Kred lokomotif-lokomotif ya Segera untuk Swap foto Atau untuk Ya sekedar hobi pendagian lah Ada wasis juga disitu Kita bisa lihat Airnya cukup banyak Nanti kita bisa Ngambil air disitu ya Kalau haus ya Tapi lokomotif kita sudah Tidak butuh air Karena kita memang Bukan lokomotif uap Dan kita sampai di Post 2 Kita lihat Post 2 ketinggian berapa Post 2 ketinggian 2860 meter Di atas permukaan Air laut Ya kita berhenti sejenak ya Kita menggelah nafas dulu bro Karena kita Perjalanan jauh dari bawah tadi Dari 0 meter Bro sampai 2800 Sepora kemeng Dase Dan nanti kita akan Di atas sana ya Dan masih cukup Tinggi bro Dan tidak memperlama waktu Kita langsung Jalan pak Kesempatannya bro Kamu lihat Ya sekitar segini Segini aja bro Menjalankan Dilarang menjalankan Lokomotif Melebih kecepatan Yang sudah ditetapkan Nah tuh kan Gak boleh cepet-cepet Kita lagi naik nih bro Pohon apa sih Pohon terbesi Apa habis ya Wih itu kita meninggalkan Post 2 Baru kita menuju Pas Sya Allah Tinggi nih Ngepol Matahari Sudah terik sekali Dan kita Dengan kecepatan 22 km kerja Menaiki sebuah gunung Yang dibilang cukup Familiar Di kalangan Trend simulator Ada yang mau minta Rutenya gak Kalau mau minta Ya nanti Komentar aja lah Mas saya minta Nanti saya kasih Insya Allah Eh tapi Enggak deh Enggak jadi Ngawur ini Depnya itu Dep Pyware Semua Ngawur Nanti saya dimarahi Sama kreator Yang buat rute Oh disini juga Itu ya bro Banyak Pohon-pohon Kayu yang ditepang Ini kepada Penebang pohon Yang sembarangan Tolong jangan Menebang pohon Di gunung ya bro Nanti gak bisa Banjir Atau nanti Tanah longsor Biarkan mereka hidup Sebagai warisan Nenek moyang Itu benza yang Ngomong bener Oke kita langsung Kita lanjut ke Depan saja Kita akan Menuju ke Oh lagi Kita melihat Lewati lorong lagi Ini saya cukup takut Kalau lewat lorong-lorong Kayak gini ya Iya soalnya Pohonnya gede-gede nih Kalau mitosnya sih Diuni oleh sosok itu bro Black giant Black giant gak tira bro Gender Nah Terusin ya Belakangnya ya Tapi kalau malam hari Kalau siang hari Yang mungkin gak ada Yang mereka sedang tidur Jadi kita Semilah Bah Buyut Dari langkung Dari langkung Bah Numpang lewat Samit Tengduur Gunung Dan ini Kita melewati Kayak portal Portal pohon Pohonnya sih Pendek ya Tapi Banyak ya Wah Tebinge bro Masya Allah Dior banget Ayo kita naik Wah ini itu Tanjakan curam nih Ini si tinggal Lewiknya Gunung simulator Walalalalala Kuatrak Kuatrak Langsung kita disambut Oleh pos 3 Wopwopwopw Katone Oke kita ke pos 3 dulu Pos 3 3400 Berarti kita Cuma naik 600 meter 600 meter Segini bro Gila bro Ini ada Gubuk ya Gubuk derita Milik warga Mungkin Yang dulu Tinggal disini Tapi di ketinggian 3400 Ini apa Gak cukup dingin Tinggal disini Oke lah Kita lanjut lagi Kita bunyikan Seruling Apinya Jatuh Oke Mas Engkau gak Landur Kademen Tadi liat gak bro Pantulan cahaya mataharinya Keren banget kan ya bro Lokomotif ini sudah Paiware ya Sekarang ya Silahkan Hubungi mas Rizal Marco Untuk memberinya Nekat banget Gunung papa Oh alhamdulillah Kita sudah sampai bro Ternyata Cuma segini doang Kamu berarti sekitar Mungkin 4000an meter Ya ini ya Gunungnya ya Dan sini ada pemancar ya bro Jadi nanti yang bilang Gak ada sinyal disini HPnya bosok mungkin bro Ada sinyal gede Segini ya Dan kita sudah disambut oleh Kawanan hewan Kita sudah berada di puncak bro Puncak tertinggi dari gunung simulator Dan kita Mau berhenti disini aja ya Nah Dan disini cukup lengkap ya Fasilitasnya ya Sebentar Saya tak ke depan dulu Nah disini itu ada Oh ada Ada pembalap bro Yang naik kereta Eh naik kereta Naik lewat motor bro Disini ada Zebra Ada musholah Buat sholat juga Lengkap bro Dan ada pemancar nih bro Nanti bisa main PUBG disini ya Dan kita lihat Ada bapak-bapak yang sedang motret Ada kawanan sapi Yang sedang di Asuh oleh bapak ini Dan yang terpenting adalah Warung Jadi kita gak kelaparan nanti Selamat di atas gunung Oke Mungkin itu saja pendakian kali ini Sebentar ini apa ini Dilarang membuat bangunan yang Membanyakan perjalanan kereta api Lah ini Ini gimana ini Disini ada bangunan Ini tiangnya Buang aja lah Nah kita cukup setian saja ya Perjalanan kali ini Kita matikan lampu dulu Tidak silo Sabi nih Terima kasih sudah Bersama dengan Iman CTO Mendaki gunung simulator Dengan ketinggian 4000 km Wih siyan 4000 meter 4000 km Kayaknya tekan langit tuh Dan kemungkinan besok Saya akan lanjut lagi Mendaki gunung yang satunya lagi Dengan ketinggian 8000 meter Dan radu Dan mungkin cuma Sampai segini saja Video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Sampai jumpa